Intro Tribuners kembali lagi di program Tribun Batam Podcast hari ini Masih bersama Wakil Ketua BPSK Kota Batam Bapak Agustri Sumardi Masih semangat Pak? Masih semangat dong Ya baik baik Oke, Tribuners kami mengingatkan kembali program ini Terlaksana kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri Oke, Pak Agustri Tadi sudah Bapak singgung sih sebenarnya Tahapan penyelesaiannya itu ada konsiliasi, mediasi, dan arbitrase Tapi bagaimana penyelesaiannya di lapangan? Tahapan penyelesaiannya di lapangan? Apa memang itu bisa dilalui ketiga-tiganya Atau dipilih gitu? Konsiliasi, mediasi, arbitrase Baik Silahkan Pak Tadi di awal sudah kita singgung Bahwa tata cara penyelesaiannya konsumen di BPSK Kota Batam Adalah pilihan sukarela para pihak Sifatnya perlu dicatat adalah pilihan Bukan berjenjang Oke Kalau berjenjang tidak selesai konsiliasi maka ke mediasi Tidak selesai di mediasi maka lebih terasa Di BPSK sifatnya pilihan Nanti pada saat pemanggilan para pihak Ketua BPSK atau yang wakil ketua BPSK menyampaikan Bahwa penyelesaian di BPSK adalah secara pilihan sukarela para pihak Nah jadi para pihak Kita majelis menjelaskan dulu nih Ketua Majelis Apa itu konsiliasi? Oke Mungkin saya belum menyinggung tadi lah Apa itu konsiliasi? Bicara konsiliasi, mediasi, arbitrase Tapi kita tidak tahu Konsiliasi itu apa sih? Mediasi apa sih? Arbitrasi apa sih? Mungkin kita singgung sedikit lah Terkait dengan konsiliasi Konsiliasi ini adalah penyelesaian sengketa Melalui BPSK Bahwa BPSK hanya menyediakan fasilitas tempat Oke Artinya para pihak Nanti kita undang Silahkan para pihak berunding Bersepakat Kalau memang mereka bersepakat berdamai Maka akan ditetapkan oleh putusan Majelis BPSK Melalui konsiliator tentunya Kan begitu Nah kami konsiliator disini Yang dari BPSK bersifat Pasif Mendengarkan aja? Hanya cukup mendengar Tidak memberikan saran apapun Tapi ada kayak arahan dari pihak ini Apa maunya ini? Oh tidak Jadi? Tadi kan konsiliasi Para pihak yang melakukan dialog Berdiskusi Debatable Argumentasi kan begitu Tapi para pihak akhirnya menemukan suatu katak sepakat Sepakat bersedia untuk berdamai Atau sepakat untuk tidak sepakat Jadi sepakatnya ada dua Akhirnya dipahami disini Bukan sepakat itu berdamai Bisa saja Sepakat untuk tidak sepakat Sepakat untuk sepakat Artinya sepakat untuk sepakat Artinya ada perdamaian Para pihak Melakukan suatu kesepakatan Sehingga selesai masalah Ada juga sepakat atau tidak sepakat Sudah memilih konsiliasi Mereka ternyata bersabakat Dengan kata lain Sepakat atau tidak sepakat Bahwa konsiliasi Di BPSK Gagal Gitu seperti itu Itu disifatnya pilihan Nah kita sampaikan Konsiliasi ini para pihak Tapi sebetulnya jarang lah Para pihak Memilih konsiliasi Sebetulnya konsiliasi ini kan udah Mungkin di luar sebelum ke BPSK pun Mereka sudah melakukan pertemuan-pertemuan Sehingga kenapa sampai ke BPSK datang Tiba-tiba ujung-ujung Atau tidak tiba-tiba datang ke BPSK Kita sampaikan semuanya konsiliasi Pasti kami tanya juga Apakah selama ini Sudah ada pertemuan Belum dan sebagainya Belum kan kita bingung juga Kok bisa belum Langsung datang kan begitu Apa masalahnya Biasanya kan karena Tidak ada kesesuaian Tidak ada kesepakatan di luar itulah Makanya datang ke BPSK Setelah itu kita baru sampaikan Apa itu mediasi Tunggu-tunggu Pak Kalau konsiliasi tadi itu Ada waktunya juga enggak? Waktu apa nih maksudnya? Ya kan BPSK hanya mempertemukan Menyiminjamkan tempat lah gitu Apa dalam satu hari itu Atau beberapa jam itu Mesti ada kami sepakat Atau apa gitu Atau ada kayak tiga hari Atau gimana gitu juga? Hukum acara di BPSK itu Kuncinya adalah Dalam 21 hari Putus Itu saja Tidak ada tahapan-tahapannya Kalau memang hari itu juga selesai Ya selesai disitu Tapi juga ada Kalau memang Bisa lewat 21 hari Bisa juga lewat 21 hari Walaupun Dalam undang-undangnya Jatuh 21 hari Karena ada Keadaan-keadaan kaharlah Misalkan ada yang Para pihaknya tiba-tiba Tidak bisa hadir Kena sakit Atau berhalangan Tapi dibuktikan Tentunya dengan surat Bahwa tidak bisa hadir Maka akan ditunda Ke sidang berikutnya Tapi maksimal Hanya dua kali Penundaan Oh bisa juga ditunda ya? Bisa ditunda Seperti itu Berarti tidak ada jangka waktu Konsiliasi ini Harus berapa hari Dia selesai gitu ya? Yang penting Sampai dengan putusan itu 21 hari Kalau satu hari itu selesai Selesai juga pada saat itu Tapi yang di BPSK Kota Batam Pada praktiknya itu Jarang yang konsiliasi ya Pak Langsung ke mediasi Pernah Pada periode kami Pernah ada satu kali Tapi akhirnya Selesainya memang Untungnya berdamai Ada sepakat untuk sepakat Selesai juga Kami bersyukur juga Hanya menyediakan Peslas tempat Mungkin hanya Ingin disaksikan oleh pihak Ketiga aja Kita ada hadir disana Sempat terjadi Dan memang ada Cuma itu baru Kejadiannya pada sekali aja Mungkin hampir 80% 70-80% itu Selesainya di arbitrasa Kebanyakan memilih 20-30% di mediasi Sebetulnya semangatnya Di BPSK itu Khususnya memang Lebih cenderungnya Harusnya ke mediasi Tapi Batam ini memang Agak unik Dibanding dengan daerah-daerah lain Saya coba Dibanding Kalau di arah lain Terbalik Mediasi 80% Mungkin arbitrasenya 20% Batam ini 80% Abis terasa 20% selesai di mediasi Dan memang banyak Menggunakan jasa advokat Memang Batam luar biasa Mungkin karena Ketidaktahuan juga Atau Biar lebih Kuat aja gitu Pak ya Ya kadang-kadang Ada yang tidak paham Ada yang ego juga Saya lebih keren Kalau didamping oleh advokat Ya mungkin motifnya Berbeda-beda Tidak kita sama ratakan juga Kenapa misalnya didamping Sama advokat juga Tuhan Kebanyakan Kawan-kawan kita juga Karena satu profesi advokat juga Eh kawan kita juga Yang hadir Tapi kita tetap Sifatnya objektif disitu Tidak subjektif Tidak ada kawan Tidak ada lawan Yang bagaimana Sengketa itu Disa diselesaikan dengan Secara objektif Tidak ada keberpihakan Tidak ada kita Tendensius Dan sebagainya Seperti itu Tadi itu konsiliasi Kalau media sih gimana Pak? Yang membedakan Kualitas media sih Adalah peranannya Tadi peranan Mediator Atau majelisnya itu Kita di mediasi Ini adalah aktif Termasuk bertanya-tanya Itu juga Kalau jika Dimintakan Apa namanya Saran Kita berikan saran Ataupun kita memberikan pendapat Hukumnya Kita sampaikan juga pendapat hukumnya Konsekensi hukumnya Seperti apa Reksi jiko-risikonya Seperti apa Jika A, B, C, D Seperti apa Kita sampaikan Sehingga Para pihak ini Tentunya Dengan Arahan Atau pendapatan Saran dari kita majelis Ada bisa dipertimbangkan Biasanya disitu Akan ada ego yang turun Karena sering terjadi Dalam prakteknya Suasa memanas Bahkan kadang bisa sampai Mau berantem Di dalam ruangan Karena sifatnya terbuka juga Persidangan Tapi kecuali mediasi tertutup Hanya para pihak Kalau Habilitasi itu terbuka Konsiliasi tertutup juga Konsiliasi tertutup Dan Mediasi tertutup juga Ada oleh pihak Hanya peran prinsipal saja Kecuali memang ada Saksi-saksi Atau saksi Fakta atau saksi ahli Dihadirkan Maka kita bisa Menghadirkan mereka Tapi pada saat Mediasi sedang berlangsung Seperti itu Tapi misalkan Mereka membawa massa Oh gitu Itu tidak Kita perkenankan Kita silahkan di luar saja Yang penting para pihak saja Yang di dalam ruangan Karena para pihak pun Dalam ruangan Sering juga Dengan emosi yang tinggi Sampai bentak-bentakan Bahkan sempat Ada Kebrak meja Sampai naik ke meja Itu kejadian Sini kejadian Seperti itu Tapi Kita tidak selesaikan Karena Lagi-lagi Kita sebagai Fungsi mediator Di sana Kita justru harus Bisa Mengendalikan Atau Mengkondisikan Bagaimana Kondisi Memanas Ada namanya Kaukus Pertemuan Terpisah Pada saat Sudah mulai Adanya Tidak kondusif Maka kita langsung Cut Kaukus kita Artinya Pertemuan terpisah Mungkin disitu Bisa lebih bebas Nanti Dari pihak Pengadu konsumen Bisa didampingin Oleh Majelis Dari pihak Konsumen Tadi Perannya Di sana Dari pihak Pelaku usaha Akan didampingin Oleh majelis Pelaku usaha Mungkin disana Lebih terbuka Lebih bebas Di luar Dari tempat itu Di luar tempat itu Nanti Kalau memang sudah Kita masuk lagi Ke ruangan Baru kita selesaikan lagi Masih di hari itu Atau bisa ditunda Bisa ditunda Di hari berikutnya Atau dengan agenda Yang biasanya di kami itu Antara 3 sampai 7 hari Ditunda 3 hari berikutnya Atau 7 hari berikutnya Seperti itu Karena belum ada Kata sepakat Walaupun di mediasi Seperti itu Yang memang yang Pengalaman-pengalaman yang Ya katakanlah Lucu Unik juga Seperti itu Karena sering terjadi Berantem juga Antara pelaku usaha Sama konsumen Di dalam Orang persidangan Baik Di mediasi Ataupun Di arbitrase Tapi kalau di arbitrase Kami berhak untuk Mengeluarkan Kondusif di dalam ruangan Kalau di mediasi itu Enggak bisa Kalau di mediasi Cuman bisa ditunda aja Kami melakukan Kaukus tadi Pertemuan terpisah Untuk perda Sekaligus mencari Solusi-solusi yang terbaik Seperti apa Nanti kita buat catatan Sehingga pada saat Pertemuan kembali ini Apa yang sudah Dienginkan saja Para pihak Kita bahas Kita bahas kemana-mana lagi Intinya kalau di mediasi ini Kita tidak lagi Membuka Perjanjian-perjanjian Dan sebagainya Kita bicaranya adalah Mau ketemu di mana Titiknya Itu kan Oh enggak Berdasarkan pasal ini Di perjanjian ini Begini Begini Begitu Begitu Bukan itu lagi Dibahas di mediasi Tapi Anda dirugian berapa Anda sanggup Mau ganti berapa Langsung poinnya Langsung poin Kita sampaikan juga Pertimbangannya A, B, C, D Seperti apa Seperti itu Seperti itu Itu yang tadi Bapak bilang Sampai gebrak meja Segala macam itu Kebanyakan kasus Apa Perumahan Gagal bayar Apalagi zaman Covid kemarin Berdampaknya Sampai sekarang Karena Waktu itu Dijanjikan Restrukturisasi Ternyata Dalam perjalanannya Sekarang Covidnya sudah Tidak ada Tapi Perhitungan bunga Tetap dikenakan Sementara kemarin Perjanjiannya Hanya di Geser waktunya saja Kan gitu Karena ada Covid itu Tapi dalam perjalanannya Ternyata masih Dihitungan bunga juga Makanya mereka Sain lapor Ke BPS Kalau sifatnya Memang itu Masih Di Developer Perumahan Itu masih Bisa kita Handel Tapi kalau sudah Kepembiayaan Silahkan Di lembaga yang lain Seperti itu Kebanyakannya Ada Kes bertahap Kan Dalam perumahan itu Ada yang Kes bertahap Kes keras Ada KPR Dalam perjalanannya Sering terjadi Gagal bayar Tidak sanggup lagi DPHK Bagaimana Uang sudah masuk Sekian Perjanjian Uang sudah masuk Hangus Bingung konsumen Kok Hangus semua Karena ketidakpahaman Tadi Makanya kita selesaikan Di BPSK itu Hampir 80% Memang Kita penyelesaian Sengketa Perumahan Di Batam Selain ada Makanan Obat-obatan Dan Produk Barang Handphone Dan sebagainya Salah kan gitu Ataupun Tiket Tiketing Kemana Cepat juga Nanti Nanti Tiketing Pesawat Gimana Gila Seperti apa Kan Gitu Itu Kalau mediasi Juga Tidak ada Ketentuan Waktunya Berapa lama Ya Sama Pokoknya Dalam 21 hari Putus Sama Produknya Sepakat Untuk Sepakat Atau Sepakat Untuk Tidak Sepakat Artinya Kalau Sepakat Maka Dibuat Akta Perdamaian Tentang Para pihak Dan Dikuatkan Oleh Penetapan Atau Putusan Dari Majelis Nah Itulah Penetapan Atau Putusan Dari BPSK Itulah Hukum Yang Final Dan Mengikat Tadi Untuk Konsiliasi Mediasi Karena Tidak ada Upaya Hukum Setelah Ditandatangani Oleh Para pihak Hasil Dari Konsiliasi Atau Hasil Dari Mediasi Ditetapkan Oleh Putusan BPSK Dan Itu pun Jangka Waktunya Lebih pendek Hanya Tujuh Hari Waktu Untuk Melaksanakan Kewajiban Putusan Dari Hasil Mediasi Kansiliasi Tujuh Hari Sejak Diterimanya Bukan Sejak Dibacakan Karena Nanti Putusan Itu Dikirimkan Ke Masing Masing Betul Jadi Setelah Akta Perdamaian Ditenangani Pada pihak Kita Buatkan Penetapan Dari BPSK Dan Pada Saat Itu Kita Bacakan Untuk Salinan Putusannya Itu Mungkin Dua Tiga Hari Berikutnya Setelah Kita Bacakan Kadang-kadang Kita Tipot Ketik Juga Ada Salah Ketik Masih Kita Revisi Kita Revisi Tapi Tidak Yang Pokoknya Tidak Mengganggu Yang Pokoknya Hanya Salah Ketik A Jadi I Seperti Itu Dua Hari Tiga Berikutnya Kita Serahkan Kepada Pihak Sejak Diterimanya Itulah Tujuh Harinya Berlaku Untuk Dapat Mereka Melaksanakan Kewajibannya Bagaimana Jika Dalam Tempoh Tujuh Hari Setelah Diterima Oleh Para Pihak Bagi Konsumen Atau Usaha Tidak Dilaksanakan Tidak Dilaksanakan Pihak Yang Harus Melaksan Kewajiban Maka Pihak Yang Merasa Dirugan Tersebut Dapat Mengajukan Permohonan Eksekusi Kepada BPSK BPSK Akan Melanjutkan Kepada Pengadilan Dengan Permohonan Konsumen Dengan Melampirkan Tentunya Berita Acara Ataupun Notulen Dari Panitra Kita Serahkan Kepada Pengadilan Untuk Dipelajari Di Pengadilan Tentunya Kalau Memang Distujui Maka Pihak Kepanitraan Di Pengadilan Akan Menerbitkan Untuk Eksekusi Silahkan Nanti Kalau sudah Diterbitkan Itu Urusannya Dengan Pengadilan Kami Tidak Punya Eksekusi Di Sama Dika Dilaksanakan Kami Serahkan Penetapan Tusan Kepada Penyidik Polisi Selain Pengadilan Kepenjidik Eksekusi Untuk Kepengadilan Dan Untuk Ditinajik Lonjukri Oleh Penyidik Tadi Karena Bahasanya Sudah PMH Perbuatan Melawan Hukum Artinya Tidak Melaksanakan Putusan Yang Sudah Tetapkan Oleh BPSK Itu Bukan Lagi Perugian Konsumen Tapi Sudah Perbuatan Melawan Hukum Artinya Ada Produk Hukum Yang Sudah Diterbitkan BPSK Tidak Dilaksanakan Oleh Yang Melakukan Kewajibannya Tersebut Maka Kami Sampaikan Pada Penyidik Tapi Penyidik Akan Menyak Lanjutinya Kalau Memang Itu Ada Unsur Pidahannya Mereka Juga Menyak Lanjutinya Seperti Itu Biasanya Melalui Pengembangan Kalau Praktik Dilambangan Seperti Itu Karena Tadi Tidak Semua Pengusaha Baik Tapi Tidak Pengusaha Yang Tidak Baik Banyak Yang Baik Seperti Itu Yang Kami Berharap Pelaku Usaha Di Sini Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Walaupun Mempunyai Kebijakan Tersendiri Tapi Jangan Terlalu Merugikan Konsumen Sampai 100% Uang Yang Sudah Masuk Tidak Manusia Ada Aturan Yang Mengatur Mengenai Hak Dan Kewajiban Ketika Melakukan PPJB AJB Dan Ada Aturan Aturan Yang Mengatur Hak Ketika Para pihak Membatalkan Sepihak Ada Aturan Mengaturnya Kalau yang Kayak Tadi Pak Banyakan Apa namanya Alot Soal Perumahan Tadi Itu Dalam Putusannya Mengakomodir Kepentingan Keduanya Maksudnya 50-50 lah Tidak 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 Terlalu Konsumen Yang Tadi Dirugikan Ada Hak Konsumen Yang Dipoinkan Disitu Ketika Kita Memberikan Saran Atau Pendapat Hukumnya Kita Sampaikan Beginilah Sesuai Aturan Padahal Di mediasi Kita Tidak Bicara Aturan Tetapi Kita Sisipkan Aturan Tersebut Misalkan Peraturan Pemerintah M1 Tentang PPJB Mengatur Hak Dan Kewajiban Apabila Para pihak Membatalkan Kalau Bagaimana Pihak Konsumen Membatalkan Bagaimana Pihak Pelaku Usaha Yang Membatalkan Disitu Presentasenya Sejak Uang Yang Sudah Masuk Berapa Sehingga Ada Hitung-hitungannya Seperti Itu Tapi Lebih Mediasi Tadi Secara Memfakat Walaupun Sudah Ada Aturan Mengatur Tetapi Lebih Mempertimbang Kepada Rasa Kemanusiaan Kan Kita Lihat Juga Kondisi Ekonomi Si pelaku Apa namanya Konsumen Seperti apa Masukkan Buruh Sudah Yang susah Paya bertahun-tahun Mengumpulkan Tiba-tiba Hilang Begitu Saja Bagaimana Rasa Hati kita Kita Mengetuk Pintu hatinya Majelis Sering Coba Bukakan Pintu hatinya Karena Kondisinya Seperti A B C D Bukan Yang Memang Mereka Ini Bukan Untuk Karena Butuh Tempat Tinggal Misalkan Dan Mengumpulkannya Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Tiba-tiba Batal Karena Kesalahan Dari Konsumen Hilang Bagaimana Rasa Kita Ketuk Itunya Karena Di mediasi Ini Musawara Mufakat Lebih Kepada Kita Bagaimana Hasil Yang Lebih Manusiawi Kadang-kadang Saya Selalu Apa Namanya Terketuk Hati Hati Nerani Kita Juga Ketika Di mediasi Ini Selesai Kepuasan Tersendiri Buat Kami Disitulah Lebih Fair Lebih Adil Karena Kalau Di Tingkat Pengadilan Salah Formilanya Selesai Materi Tidak Dilihat Lagi Adil Kurang Adil Bicaranya Disitu Salah Gugatan Materi Tidak Menang Si A Sudah Selesai Mengong Nanti Disitulah Kepuasan Kami Sebagai Mediator Ketika Para Pihak Berdamai Tidak Bisa Ternilai Dengan Apapun Itu Tadi Konsiliasi Dan Mediasi Itu Adilagi Arbitrase Jadi Kalau Arbitrase Para Pihak Ini Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Majelis Untuk Memutus Kalau Tadi Kepara Pihak Cuman Di Mediasi Berperan Memberikan Pendapat Hukum Saran Sebagainya Sehingga Mereka Bersepakat Berdamai Atau Sepakat Tidak Sepatan Di Arbitrase Ini Bahwa Para Pihak Menyerahkan Semuanya Kepada Majelis Artinya Majelis Yang Memutus Mempertimbangkan Pertimbangan Hukumnya Terus Fakta Data Dengan Keterangan Saksi Ahli Kita Undang Semua Kita Undang Khusus Di Perumahan Kita Undang Dari Pihak BP Batam Dengan Penolahan Lahan Kita Undang Dari BPN Penelbihkan Sertifikat Dan kita Undang Pihak-pihak Lain Notaris Yang Berkait Dengan Bentuk AJB Bagaimana Izin Pelalihan Hak Kita Undang Semua Kita Ingin Mencari Betul-betul Kebenaran Yang Sebenarnya Hingga Kita Memutus Suatu Perkara Sengita Konsum Secara Utuh Secara Komprehensif Secara Menyeluru Jadi Kalau Memang Dibutuhkan Saksi Ahli Atau Keterangan Lainnya Maka Kita Akan Undang Para Pihak Yang Bersengitan Tersebut Dan Putusannya Pun Kepada Majelis Yang Mengutus Sepenuhnya Cuman Memang Walaupun Sampai Dengan Akan Ketuk Palu Kita Akan Sampaikan Juga Walaupun Menurut Habitase Dari Awal Sampai Dengan Akhir Kita Tidak Bosen Bosen Akan Menyampaikan Apakah Akan Dilakukan Secara Perdamaian Tetap Mengajukan Perdamaian Tetap Kita Akan Menyampaikan Dampai Detik Terakhir Ada Perdamaian Jika Perdamaian Maka Putusan Habitase Pun Melalui Akta Pandading Putusan Perdamaian Bukan Putusan Kita Menetapkan Tapi Berdasarkan Putusan Para Pihak Kalau Kalau Seperti Itu Maka Tindak Akan Kita Buat Perjanjian Perdamaian Baru Kita Tetapkan Dengan Putusan Akta Pandading Ditetapkan Dengan Putusan Dari Majelis PPSK Tapi Kalau Memang Tidak Ada Sudah Kita Putus Kalau Sudah Putus Sudah Menang Kalah Siapa Menang Siapa Menang Tapi Sifat Objektif Kami Kalau Sudah Sifatnya Putusan Tentunya Kami Menggunakan Jurisprudensi Selain Undang-undang Ada Landasan Hukumnya Selain Kita Melihat Undang-undang Konsumen Tentunya Undang-undang Ada Yang Tuhanya Ada Adiknya Ada Kakaknya Kesampingan Ada Undang-undang Konsumen Ada Undang Perdataan Ada Peraturan Pemerintah Yang Memang Relevensi Terkait Dengan Objek Yang Disengketakan Seperti Itu Jadi Endingnya Kalau Memang Para pihak Yang Tidak Puas Dapat Mengajukan Keberatan Atas Putusan Arbitrasi BPSK Tersebut Itulah Yang Dikatakan Putusan Arbitrasi Ini Belum Final BPSK Karena Masih Dapat Diajukan Upaya Hukum Keberatan Ke Pengadilan Negeri Dan Atas Putusan Pengadilan Negeri Puan Para pihak Tidak Puas Atau Tidak Sepakat Maka Dapat Mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung Artinya Putusan Final Dan Mengikatnya Adalah Di Mahkamah Agung Baru Bisa Dieksekusi Selama Belum Ada Putusan Dari Mahkamah Agung Belum Bisa Dieksekusi Tadi Tadi Bapak Bapak Lebih Membahas Saksi Di Arbitrasi Tapi Kalau Di Konsiliasi Dan Di Mediasi Sebenarnya Ada Pemanggilan Saksi Juga Kita Butuhkan Saksi Kita Hadirkan Juga Ada Di Konsiliasi Dan Mediasi Ada Di Mediasi Kita Hadirkan Dipandang Perlu Karena Lebih Kepada Mediator Karena Belum Yakin Kita Memutus Kalau Kecuali Data Konkret Jelas Perjanjian Sudah Jelas Memang Kecenderungannya Memang Salah Kita Tidak Perlu Lagi Tapi Kita Masih Ragu Kita Masih Butuh Keterangan Lain Ahli Saksi Fakta Terutama Maka Kita Undang Tentunya Adil Juga Para pihak Menghadirkan Kita Menghadirkan Bahkan Kemarin Sempat Saksi Memberikan Keterangan Secara Online Saksinya Tidak Bisa Dihadirkan Ke lokasi Dengan Di luar Kota Ya Sudah Kita Pakai Laptose Di situ Yang Mending Kita Tunjukkan KTP Pihak Yang Menghadirkan Memang Benar Saksi Kita Bisa Dimintai Keterangannya Walaupun Melalui Daring Kita Memanfaatkan Teknologi Juga Walaupun Itu Untuk Lebih Mempercepat Juga Bagaimana Kalau Yang Harus Dipaksakan Hadirkan Tidak Hadirkan Repet Juga Kalau Yang Bersedia Secara Daring Sudah Secara Daring Memberikan Keterangan Tapi Tetap Disumpah Juga Saksi Saksi Kalau Memberikan Keterangan Keterangan Falsu Berlaku Kalau Saksi Mau Di Non Peradilan Atau Di Pengadilan Berlaku Saksi Sampaikan Karena Ada Konsensi Hukum Ketika Memberikan Keterangan Yang Tidak Sebenarnya Dan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Hati-hati Juga Memberikan Saksi Keterangan Kadang-kadang Saksinya Ada Yang Kita Tahu Sendilah Yang Diada Ada Ada Tapi Saksi Itu Yang Melihat Menyaksikan Sesaka Langsung Ketika Ditanya Memang Tak Jelas Kan Bisa Memberikan Keterangan Yang Tidak Jelas Rekomendasinya Bisa Indikasi Keterangan Pas Bisa Kita Keterangan Langsung Kepajian Justru Dia yang Berumah Makanya Kami Selalu Ingatkan Saksi Harus Menyampaikan Apa yang Dilihat Apa yang Dengar Apa yang Disaksikan Itu Ada Pada Praktiknya Sudah Diundang Saksi Dia Tidak Bisa Menyampaikan Secara Daring Tapi Dia Tidak Tidak Memberikan Kesaksian Ada Pernah Kejadian Kayak Gitu Yang Jelas Kita Pada Saat Pengadilan Saksi Itu Permohonan Dari Para Pihak Tentunya Menghadirkan Saksi Yang Meringankan Para pihak Kita Pastikan Dulu Bahwa Saksi Yang Dihadirkan Ini Bersedia Apa Tidak Kalau Memang Tidak Bersedia Dianggap Tidak Ada Saksi Seperti Seperti Hanya Keterangan Atau Data Yang Diberikan Fata Di Dalam Persidangan Saja Tanpa Menghadirkan Saksi Sedikit Merugikan Juga Makanya Kalau Ada Saksi Bisa Dihadirkan Tapi Saksi Fakta Bisa Bisa dipanggil Kedua Kedua Ketiga Kali Jarang Kita Cukup Dengan Kebanyakan Kalau Misalkan Di Keterangan Keterangan Itu Pihak BP Batam Di Bagian Lahan Dan Bagian Penyelesaian Sengketa Di BP Batam Begitu Sama Di BPN Terkait Dengan Hal tersebut Jadi BP Batam Sama BPN Biasanya Jadi Saksi Karena Yang Lagi Tren Lagi Viral Di Batam Ini Sengketa Yang Sekarang Apartemen Apartemen Itu Kan Gitu Karena Sampai Sudah Lunas Konsumen Ini Bahkan Empat Tahun Yang Lalu Tetapi Namanya SHM SRS Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Belum Diterima Sampai Detik Ini Logikanya Mereka Kan Investasi Di Sana Untuk Bisa Ada Kembali Kembali Bagaimana Dengan Bukti Sertifikat Sampai Detik Ini Belum Diterima Belum Ada Nah Itu Kadang-kadang Lempar-lempar Keundangan 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 Sini Kita Undang Semuanya Jadi Memang Ini Kasus Viral Dan Hangat Di Batam Sampai RDP Dengan Dipakasih Cidewan Dengan Pihak Kepolisian Juga Selesai Selesai Juga Ini Mungkin Perlu Lebih Atensi Dari Pemerintah Bagaimanapun Itu Hak Konsumen Yang Harus Diberikan Sampai Sekarang Belum Diterima Haknya Sementara Kewajibannya Sudah Full Diberikan Kewajiban Sudah Ditunaikan Tapi Prestasinya Gak Ada Sampai Detik Bagaimana Sementara Konsumen Selain Untuk Ditempati Tujuannya Investasi Kan Gak Mungkin Orang Yang Biasa-biasa Saja Bisa Membeli Apartemen Tujuan Mereka Membeli Itu Investasi Karena Kadang-kadang Dalam Brosur Ataupun Promosinya Dijanjikan Seperti Jadi Kemudian Akan Diametasi Kemudian Bahkan Mereka Yang Mengelola Faktanya Zang Tadi Ada Konsiliasi Mediasi Dan Arbitrase Konsiliasi Dan Mediasi Itu Final Dan Mengikat Sementara Arbitrase Itu Masih Bisa Ada Upaya Hukum Itu Tadi Keputusan Paling Lama Bersidang Kita Bilang 21 Hari Pada Praktiknya Ada Yang Lebih Khususnya Di Arbitrase Apalagi Kemarin Pas Waktu Zaman Covid Kendala Itu Daring Juga Atau Memang Dihadirkan Saksi Juga Ke Lokasi Pada Saat Itu kan Baru-baru Ke Lokasi Juga Tapi Menggunakan Masker Sesuai Dengan Standar Masker Masker Hand sanitizer Kira Endah Daring-daring Aja Waktu itu Belum Bisa Waktu itu Waktu itu Baru Dilantik Baru Dilantik Di SK November 2019 Baru Di 2020 Berikutnya Langsung Covid Seperti Jadi Keselitan Waktu itu Kehingga 21 Hari Itu Tidak Bisa Kita Laksanakan Tapi Setelah Dimulai 2022 Pertengahan Sudah Mulai Agak Longgar Sudah Perlonggaran Itu 21 Hari Sudah Bisa Laksanakan Sampai Detik Sudah Sudah Putus Dalam Tempo 21 Hari Kurang Lebih 90% 90% Sudah Selesai Itu Rata Rata Soal Perumahan Lagi Batam 90% Perumahan Perlindungan konsumen Itu Banyak Masalahnya Banyak Tadi kan Selain Sektor Jasa Keuangan Semua Itu Adalah Kewenangan BPSK Tadi Lagi Ketidakpahaman Kedita Kedita Tahuan Bahkan Kadang-kadang Mungkin begini Konsumennya Berpikirnya Ah nilainya Kecil Juga Misalkan Cuma 1 juta Sebetulnya Bukan dari Nilainya Lebih kepada Edukasinya Jangan Kalaupun nilainya Kecil Tapi kalau Polumenya Banyak Yang dirugikan Banyak juga Satu konsumen Kalau seribu konsumen Nilai Material juga Artinya Kita ingin Mendidik juga Kepada pelaku usaha Ketika Melakukan Suatu Menjual Barang Atau jasa Tersebut Sesuai Dengan Standar Kalau di Kita S&I Standar Nasional Indonesia Misalkan Minimal Itulah Ada BPPOM Dan sebagainya Jangan Menjual Barang Tanpa Ada Label Label Tersebut Dikonsepsi Masyarakat Masyarakat Dirugikan Bagaimana Nanti Kedepannya Ini Edukasi Ada Kesana Contohnya Kalau Fungsi Pengawasan Tentunya Pemerintah Dan Lembaga Dan Pemerintah Kalau Pemerintah Yang lambang Ini kan Di bawah Kemudangan Disperindal Provinsi Satu Kota Ada Tim pengawasan Dan Antipin PPNS Dan Salah Satunya Lagi Lembaga Non Pemerintah Yang tadi LKPSM Tersebut Lembaga Perlindungan Konsumen Suwadaya Masyarakat Perlindungan Konsumen Suwadaya Masyarakat Itu Harus Berperan Berperan Aktif Cuma Kadang Kadang Berdala Kembali Biasa Ke dana Endingnya Kesana Kepada Kinerja Lagi Bagaimana Kita Mau Kerja Maksimal Tetapi Pendanaan Tidak Optimal Bahkan Minimize Biasanya Itu Sejalan Kalau Memang Dipasilitasi Yang Lebih Baik Mungkin Bisa Lebih Semangat Dan Bisa Lebih Optimal Untuk Melaksanakan Dalam Menjalankan Tugasnya Kalau Dari BPSK Pendanaannya Dari APBD Kepri Ini Mau Di sesi Berikutnya Atau Gimana Sekarang Sekalian Baik Karena Sudah Terlanjur Ditanyakan Bagaimana Pendanaan BPSK Sebetulnya Kalau Mengacu Kepada Permendag Yang Lama Itu Dikatakan Bahwa Pembiayaan BPSK Itu Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Kemampuan Daerah Artinya Beragam BPSK Kota A BPSK Kota B C Dan lain Sebagainya Tidak Sama Karena Sesuai Dengan Kemampuan Daerah Artinya Suatu Daerah Semakin Sejahtera Ya Mungkin Honor BPSK Majelis Dan Sekretariat Dan Panit Bisa Lebih tinggi APB di Kota Bukan Provinsi Berkedudukan Setiap Kebupatan Kota Walaupun Kewenangannya Di Provinsi Jadi memang Anggarannya Diserahkan Kepada Pemerintah Provinsi Kalau Sebelum Ada peraturan Yang baru 72 tahun 2020 Yang sebelumnya Tahun 2017 Itu Memang Kewenangan Kota Jadi Pembiayaan Dari Kota Tapi Diserahkan Kemampuan Sekarang Dialihkan Kepada Provinsi Dan Provinsinya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku Cuma Belum Jelas Perundang-Undangan Yang mana Karena Untuk Pendanaan Dari BPSK Operasional Belum Ada Kelatur Anggaran Tersendiri Masih Ikut Ke Anggaran Yang Dianggarkan Oleh Dinas Terkait Dinas terkait Dinas terkait Jadi Kalau memang Ada anggarannya Dianggarkan Kesana Kalau ada Kalau tidak ada Sabar menunggu Tapi biasanya Ada Ada Cuman Masih Belum layak Menurut kami Tapi Kalau saya pribadi Kami lebih kepada Tanggung jawab Moral Bagaimana Kami tetap Memberikan Suatu Keadilan Bagi yang Mencari Keadilan Itu aja Ibu Oke Pak Agustri Sumardi Kita masih ada Pembahasan berikutnya Tapi Kita mau break lagi Oke Baik Terus Jangan kemana-mana Kami akan kembali Beberapa saat lagi